Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo Delvers Terima kasih kamu udah klik video ini Dan terima kasih kamu udah subscribe channel Tamara Delve Jadi karena banyak banget yang request Mengenai sejarah penerbangan Dari Ethiopian Airlines 302 Dan juga membahas Mengenai film Downfall dari Netflix Maka di video ini Akan aku gabungkan Kisah mengenai JT610 ET302 dan juga film Downfall Kita akan langsung masuk ke informasinya Semua informasi di dalam video ini Diambil dari final report Lion Air JT610 Ethiopian Airlines ET302 Dan film Downfall Netflix Kita tentu ingat mengenai Tragedi penerbangan Lion Air JT610 Di tanggal 29 Oktober 2018 Ketika sebuah pesawat Boeing 737 MAX 8 Milik Lion Air ini terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Pada pukul 6 lewat 20 pagi waktu Indonesia Barat Menuju ke Bandar Depati Amir Pangkal Pinang Pesawat ini membawa total 189 orang penumpang Dan tiba-tiba saja pesawat ini dinyatakan hilang dari layar radar ATC Setelah sebelumnya sempat memberitahukan petugas menara kontrol Bahwa mereka mengalami masalah pada kontrol penerbangan Dan kemudian kru meminta untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta Namun kemudian pesawat ini ditemukan jatuh di Tanjung Karawang Pesawat diduga jatuh pada pukul 6 lewat 32 pagi waktu Indonesia Barat Dengan kata lain peristiwa ini terjadi hanya 12 menit setelah pesawat ini lepas landas Investigasi dilakukan dan pihak Boeing mengatakan mereka akan bekerjasama Untuk melakukan investigasi bersama dengan KNKT Tapi dari film dokumenter Dunfall inilah Kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya pihak Boeing mengatakan Bahwa kru penerbangan JT610 ini telah melakukan sebuah kesalahan Ketika mereka tidak mengikuti prosedur yang sesungguhnya ketika MCAS aktif Saat itu salah seorang pakar penerbangan bernama John Chok Mengatakan bahwa di titik inilah semua orang bingung Apa sebenarnya MCAS Tidak ada yang pernah mengetahui mengenai sistem MCAS Kecelakaan JT610 inilah yang mengungkap Bahwa ada sebuah sistem yang bernama MCAS di pesawat Boeing 737 MAX Yang diciptakan oleh Boeing Dan hanya perusahaan Boeing yang mengetahui mengenai sistem itu John juga mengkritisi tanggapan dari Boeing yang menyalahkan Kru penerbangan JT610 Padahal tidak ada yang mengetahui mengenai sistem MCAS tersebut Tapi bagaimana mungkin ketika pihak Boeing mengatakan Telah dilakukan kesalahan oleh kru JT610 John juga mengungkap bahwa terjadinya kecelakaan pada JT610 ini adalah Karena adanya kerusakan pada sensor AOA Atau angle of attack Atau yang lebih ia sebut sebagai sensor Untuk mengukur sudut hidung pesawat Nah karena sensor ini rusak Sehingga kemudian sensor ini mengirimkan sinyal yang salah Hingga kemudian tiba-tiba MCAS aktif Nah kita akan sedikit membahas dulu mengenai MCAS MCAS sendiri adalah Manoeuvring Characteristic Augmentation System Yaitu program stabilisasi penerbangan yang dikembangkan oleh Boeing Sebenarnya ini adalah sebuah perangkat lunak yang terhubung kepada AOA Saat hidung pesawat ini naik dan pesawat cenderung mengalami stall Maka sistem MCAS ini akan bekerja secara otomatis untuk menurunkan hidung pesawat Salah seorang reporter mencoba juga untuk menggali keberadaan MCAS Karena sejak awal kecelakaan JT610 Banyak sekali pihak yang menyalahkan negara Maskapai bahkan pilot penerbangan JT610 Ia kemudian berhasil mewawancarai eksekutif senior Boeing Dan ia dikagetkan dengan pernyataan dari eksekutif senior itu yang mengatakan Memang pihak Boeing tidak pernah memberitahu, tidak pernah menjelaskan Dan juga tidak pernah memberikan pelatihan kepada pilot-pilot mengenai MCAS Alasannya karena Boeing tidak mau membebani informasi-informasi seputar MCAS kepada para pilot Setelah terjadinya kecelakaan pada JT610 Boeing berjanji akan melakukan perbaikan pada sistem MCAS Jika memang terbukti sistem ini mengalami kerusakan Tapi faktanya hanya 5 bulan setelah JT610 terjadi lagi kecelakaan pada ET302 Aku akan sedikit membahas mengenai history flight dari penerbangan Ethiopian Airlines ET302 Pada tanggal 10 Maret 2019 Sebuah pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines Dengan nomor penerbangan ET302 Dijadwalkan terbang dengan rute Bandara Internasional Addis Ababa Bole, Ethiopia Menuju ke Nairobi, Kenya Dengan membawa 157 orang total penumpang Pesawat ini take off pada pukul 5 lewat 38 UTC Atau pukul 8 lewat 38 pagi waktu setempat Satu menit setelah pesawat ini take off Tiba-tiba saja terjadi keanehan pada AOA sebelah kiri Datanya menunjukkan AOA sebelah kiri adalah 11,1 derajat Kemudian tiba-tiba berubah menjadi 35,7 derajat Sementara yang kanan tetap berada di 14,94 derajat Kemudian beberapa saat setelahnya terus terjadi keanehan pada nilai AOA sebelah kiri Hingga kemudian hal itu memicu stick shaker aktif Dan bunyi peringatan terus terdengar di kokpit Ada dua orang pilot di dalam penerbangan ini Yang pertama adalah Captain Yared Gattachou Usianya 29 tahun Ia merupakan Captain termuda di maskapai Ethiopian Airlines Ia telah mengumpulkan 8.122 total jam terbang First Officernya adalah Ahmed Nur Mahmud Nur Usianya 25 tahun dan ia telah mengumpulkan 361 total jam terbang Dalam penerbangannya menuju ke Kenya Captain bertugas sebagai pilot penerbang Setelah mengetahui ada masalah pada kontrol penerbangan Sesuai dengan instruksi dari Captain First Officer Melaporkan masalah kontrol penerbangan itu pada petugas menara kontrol Nah awalnya pesawat ini diinstruksikan naik ke ketinggian 34 ribu kaki Tapi setelah mendengarkan itu dan kru meminta untuk kembali ke bandara Addis Ababa Maka kemudian pesawat ini diperintahkan untuk segera kembali ke bandara Ternyata 2 menit setelah pesawat ini take off diketahui MCAS aktif Awalnya kedua kru penerbangan ini mampu menstabilkan pesawat Namun pesawat ini terus turun dengan kecepatan yang sangat cepat Saat itu diketahui bahwa MCAS aktif 10 detik Mati 5 detik Aktif lagi 10 detik dan mati 5 detik Nah kedua kru COVID ini bingung apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangannya Hingga kemudian Captain mencoba untuk menemukan titik masalah dalam penerbangannya Terdengar dari rekaman CPR, First Officer mengingatkan Captain bahwa MCAS aktif Maka First Officer juga mengingatkan prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan perintah Boeing Saat itulah Captain mematikan atau menonaktifkan step trim Dua kali Captain mencoba untuk menonaktifkan Tapi hidung pesawat ini terus turun Jalan satu-satunya untuk menstabilkan penerbangan tersebut adalah menggerakkan trim secara manual Tapi karena pesawat itu melaju dengan cepat Dan karena gaya yang terjadi di ekor pesawat Pilot tidak bisa menggerakkan trim secara manual Hasilnya pesawat ini terus menukik Hingga kemudian pesawat ini tiba-tiba saja jatuh dengan kecepatan sekitar 500 dot Hingga kemudian menghantam sebuah ladang dan membuat kawah sedalam 10 meter 157 orang penumpang di dalam pesawat ini meninggal dunia Bahkan pesawat ini jatuh hanya dengan jarak 6 menit setelah pesawat lepas landas Tim evakuasi langsung menuju ke lokasi kecelakaan Dan mereka dikagetkan dengan pesawat yang justru masuk ke dalam tanah Mereka harus melibatkan alat-alat berat untuk bisa melakukan evakuasi Dan juga untuk menemukan puing-puing pesawat dan black box Satu hari setelah kecelakaan, black box ditemukan dan langsung dikirim ke Perancis Untuk segera diteliti data-datanya Analis penerbangan kemudian mulai tertuju lagi pada kecelakaan ini Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin dua pesawat yang sama Mengalami kecelakaan dengan jarak hanya 5 bulan Dan kejadian yang hampir sama persis Pesawat ini baru saja lepas landas dari bandara Dan ketinggian masih relatif rendah dan cuaca saat itu cerah Maka kemudian setelah dilakukannya investigasi Salah seorang tim investigasi menemukan fakta bahwa Jack's crew di pesawat tersebut terlihat menukik Ini pasti ada hubungannya dengan MCAS Dari film dokumentari Downfall ini juga diketahui bahwa pihak Boeing lagi-lagi menyalahkan kru penerbangan ET-302 Mereka mengatakan kru tidak menjalankan prosedur yang diinstruksikan Setelah data FDR dan CVR pulih diketahui bahwa beberapa saat setelah pesawat ini take off Tiba-tiba saja MCAS aktif dan kedua pilot melakukan instruksi dari Boeing Dengan menonaktifkan stab trim Tapi pesawat ini kemudian tetap jatuh Banyak pihak yang menganggap bahwa 737 MAX ini mengalami cacat desain Tapi meskipun demikian CEO Boeing yang bernama Dennis Muhlenberg Mengatakan dan menampik dari salah satu wawancaranya kepada Fox Business Ia mengatakan bahwa pesawat yang dirancang oleh perusahaannya adalah pesawat yang aman Setelah kecelakaan JT-610, FAA maupun Boeing tidak melarang 737 MAX untuk terbang Alasan FAA adalah karena mereka harus menganalisa mengenai kecelakaan tersebut Sementara Boeing mengatakan MCAS belum terbukti menjadi satu-satunya alasan penyebab jatuhnya JT-610 Andy Pastor kemudian mengungkap bahwa larangan penerbangan 737 MAX pertama kali muncul Dari negara Tiongkok disusul oleh Malaysia, Singapura dan beberapa negara lainnya termasuk Amerika Andy juga menyoroti mengenai dua kecelakaan 737 MAX Kecelakaan pertama yaitu JT-610 Ia mengungkap bahwa kru penerbangannya tidak mengetahui ada sebuah sistem bernama MCAS di pesawatnya Ketika sebuah masalah terjadi mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan Sementara dalam penerbangan ET-302, kedua krunya mengetahui ada sistem yang bernama MCAS Mereka mengikuti prosedur dari Boeing tapi lagi-lagi pesawat ini jatuh Captain Dan Carey yang merupakan salah seorang pilot dari sebuah maskapai juga menanggapi mengenai MCAS Ia mengatakan dikagetkan dengan pernyataan Boeing yang mengatakan bahwa AOA ini terhubung dengan MCAS Bila AOA rusak atau mengalami error maka tiba-tiba saja MCAS akan aktif Nah ia menyoroti bagaimana mungkin ketika MCAS aktif Sementara pilotnya tidak pernah diberikan pelatihan dan tidak pernah ada sistem seperti itu di pesawat-pesawat sebelumnya Tapi pilot harus bereaksi kurang dari 10 detik Nah pada kenyataannya menurut Captain Dan Carey, ia mengatakan ketika pesawat terbang Maka AOA ini bisa saja rusak atau error karena menabrak burung ataupun menabrak balon udara Andy Pester ini adalah salah seorang narasumber di film dokumenter Downfall yang akan mengungkap Alasan dari Boeing menciptakan 737 MAX Andy mengatakan bahwa Boeing merupakan pelopor dalam dunia penerbangan dan disegani Memiliki reputasi baik dan selalu mengedepankan kualitas inovasi dan keselamatan Salah seorang engineer dari Boeing yang bernama Rick Ia mengatakan bahwa Boeing merupakan salah satu perusahaan kedirgantaraan terbesar Berdiri di Seattle Dan mereka selalu mengutamakan kualitas dari segi pesawat bahkan sampai karyawan-karyawannya Tapi ternyata menurut Michael Goldfarb yang merupakan analis penerbangan Semua kualitas yang dibangun dan reputasi Boeing yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun ini Seperti lenyap ketika tahun 1996 Boeing merger dengan McDonnell Douglas Alasan Boeing merger dengan McDonnell Douglas adalah agar Boeing tetap bisa kompetitif dalam dunia penerbangan Michael juga mengatakan bahwa Henry Stone Shipper yang semula adalah CEO dari McDonnell Douglas Ketika kedua perusahaan itu bergabung berubah menjadi CEO Boeing Ia kemudian merubah perusahaan Boeing lebih pada bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat Maka sejak saat itulah dari mulai CEO sampai karyawan-karyawan Boeing Mereka harus mengetahui nilai saham dari Boeing di Wall Street Karena mereka ingin selalu menempatkan Boeing di saham teratas di Wall Street Di awal-awal mergernya kedua perusahaan ini semuanya berjalan normal dan juga lancar Hingga kemudian John Chok mengatakan tiba-tiba saja datang sebuah kompetitor bernama Airbus Selama bertahun-tahun Boeing dan juga Airbus selalu bersaing Bahkan Airbus disebut-sebut menjadi duri bagi Boeing Kesuksesan Airbus terus meningkat Bahkan penjualan pesawat Boeing ini terkalahkan oleh Airbus Andy kemudian mengungkap bahwa di tahun 2010 Airbus tiba-tiba saja memperkenalkan A320neo Sebuah pesawat yang digadang-gadang hemat dan efisien dalam bahan bakar Nah di saat itulah menurut Andy Boeing ini mulai panik dan ketakutan Karena mereka tidak memiliki pesawat yang bisa bersaing dengan A320neo ini Sebenarnya Boeing ini sudah merencanakan untuk membuat sebuah pesawat Tapi harganya tentu lebih mahal Dan untuk mengembangkan sebuah pesawat mereka membutuhkan waktu yang lama Sementara Boeing ingin terus meningkatkan penjualan pesawatnya Michael Goldford kemudian mengatakan muncullah sebuah ide untuk memasang mesin besar pada sebuah pesawat Boeing 737 Agar pesawat itu lebih efisien Sementara desain dari pesawat Boeing 737 ini sudah 40 tahun lamanya Pesawat ini hanyalah versi 737 yang diperbaharui Karena akan lebih efisien dan hemat dalam segi bahan bakar Dan menurut pihak Boeing mereka akan mendapatkan banyak keuntungan Bukan hanya bagi pabrikan tapi juga bagi maskapai Karena sebenarnya bagi Boeing mereka akan dengan mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama Untuk mendapatkan persetujuan dari FAA Karena ini adalah desain pesawat Boeing lama yaitu 737 Sementara itu bagi pihak maskapai keuntungan lainnya adalah Mereka tidak perlu untuk melakukan pelatihan pilot Karena ini adalah pesawat lama Strategi dari Boeing ini berhasil 737 MAX banyak dipesan Yang harus dilakukan Boeing hanyalah menyelesaikan pesanan itu dengan cepat Bahkan dari downfall kita bisa mengetahui selama 7 tahun 737 MAX ini lebih dari 5.000 unit terjual Boeing membangun 737 MAX ini dengan mesin yang lebih besar dan lebih efisien terhadap bahan bakar Karena mesinnya besar maka mesin itu harus ditempatkan lebih ke atas dan juga lebih ke depan Tapi sebenarnya pihak Boeing juga khawatir apabila hidung pesawat ini cenderung naik dan pesawat mengalami stall Maka dirancanglah MCAS untuk membantu pilot menstabilkan posisi pesawat Jika memang hidung pesawat ini mulai terangkat Nah karena MCAS ini adalah sistem baru Maka Boeing berpikir FAA akan mewajibkan pelatihan tambahan untuk sistem itu Sehingga akhirnya Boeing memutuskan untuk mengatakan pada FAA Bahwa MCAS hanyalah pelengkap pada speed trim Nah speed trim adalah sistem yang sudah ada Maka tidak perlu lagi adanya pelatihan Kecelakaan pada dua pesawat 737 MAX ini terus berlanjut Bahkan masalah ini sampai dibawa ke kongres Nah di kongres inilah CEO Boeing Dennis Muhlenberg dicecar oleh banyak senator Tapi sampai saat itu Dennis tetap mengatakan bahwa pesawatnya adalah pesawat yang aman Nah aku akan sedikit membahas mengenai fakta bahwa ada wawancara yang dilakukan oleh media Amerika Dan wawancara itu mengungkap bahwa jika kecelakaan JT610 ini diterbangkan oleh pilot Amerika maka kecelakaan ini tidak akan terjadi Nah hal ini justru sangat menyakitkan Mengingat pilot JT610 ini justru melakukan pelatihannya di Amerika Kemudian dari hasil investigasi juga terungkap bahwa kecelakaan JT610 bukan disebabkan karena kelalaian atau kesalahan pilot Nah aku akan sedikit membahas lagi fakta lain Ternyata satu tahun sebelum terjadinya kecelakaan JT610 Pihak maskapai Lion Air pernah mengirimkan email kepada Boeing Mereka meminta pelatihan bagi pilot-pilot untuk pesawat MAXnya Nah jawaban dari pihak Boeing saat itu adalah mereka dengan tegas mengatakan tidak ada alasan untuk mewajibkan pelatihan simulator pesawat MAX Nah bahkan ada salah satu email dari Boeing yang seolah-olah mengejek Lion Air karena meminta pelatihan simulatornya Nah kenapa alasan Boeing tidak mau melakukan pelatihan terhadap pilot-pilot di pesawat MAX Karena mereka ini harus menambah biaya untuk pelatihan tersebut Nah jadi sebenarnya kita bisa berkesimpulan bahwa maskapai Lion Air ini justru mementingkan pilotnya, mementingkan penumpang, juga mementingkan pesawatnya Nah kita kembali lagi ke Kongres Ketua Kongres yang bernama Peter De Frazio ini juga ternyata menyelidiki mengenai gagal desain pada sistem MCAS Nah ketika ia mendapatkan dokumen-dokumen dari Boeing disana ia sudah bisa melihat bahwa memang MCAS ini merupakan desain yang cacat Setelah banyak bukti maka kemudian ketua Kongres ini menyebutkan kepada Boeing bahwa seiring dengan tekanan Wall Street secara negatif mempengaruhi keputusan perusahaan Sehingga perusahaan lebih mementingkan nilai saham dibanding keselamatan nyawa Nah akhirnya pada tanggal 23 Desember 2019 CEO dari Boeing bernama Dennis Muhlenberg ini mengundurkan diri setelah dua kecelakaan pada Boeing 737 MAX Membahas Dennis Muhlenberg yang mundur dari Boeing ternyata Muhlenberg ini memiliki saham dengan total sekitar 14 juta USD di Boeing Dan saham itu ditarik pada saat ia keluar Tapi sebagai kompensasi Boeing memberikan lagi saham senilai lebih dari 60 juta USD atau setara dengan sekitar 890 miliar rupiah Nah ternyata saham ini juga sempat menjadi polebik Banyak orang yang menuntut bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan saham sebanyak itu di Boeing Nah ketika Boeing 737 MAX ini dilarang terbang di tahun 2019 Kemudian FAA mencabut larangan itu di tahun 2020 khusus untuk Amerika Nah untuk Indonesia larangan itu dicabut di akhir tahun 2021 Larangan itu dicabut setelah Boeing dapat memastikan dan melakukan perbaikan pada sistem MCAS Dan juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pilot-pilotnya Nah karena aku bahas informasi ini dari film documentary Downfall Maka kalian aku rekomendasikan untuk nonton film Downfall itu Karena sebenarnya lebih banyak lagi fakta yang terungkap dan mungkin kalian akan kaget mengetahui hal-hal tersebut Setelah kalian nonton film documentary Downfall Dan setelah larangan terbang dari 737 MAX ini dicabut Pertanyaan aku adalah siapkah kalian untuk terbang dengan 737 MAX Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng, notifikasinya Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax